kita sambil nunggu live streaming udah siap semua agak ini sedikit tak apa center-center dikit-center dikit eh handphone ya handphone soalnya laptopnya lagi nggak baik-baik aja nggak ada tripod situ saya cari dulu Iya kalau ada tripod hai 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 Terima kasih. 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 Nah tadi saya kembali ke sejarah kemerdekaan. Kalau kita baca semangat apa sih yang sebenarnya hadir dalam kemerdekaan. Kita harus baca misalnya paragraf tentang keinginan duhur. Kemerdekaan yang untuk kehidupan kebangsaan yang bebas. Kenapa? Karena di masa sebelumnya, di masa kolonial, bahwa kehidupan itu tidak bebas. Mas, serikat-serikat yang didirikan perjuangan dalam bentuk apapun itu, baik di dalam negeri dan di luar negeri, itu direpresi. Coba dihalangi, coba dihentikan, coba diputus antar wilayahnya. Itu itu pula yang disadari ketika dalam perdebatan pembuatan konstitusi, pembuatan Undang-Undang Darasat 15, antara geng Supomo yang memang mewakili kelompok kekeluargaan. Dan teman-teman yang memang punya pemahaman hak asasi manusia, punya pemahaman kebebasan, punya pemahaman tentang bagaimana negara itu kalau dibiarkan akan menjadi alat untuk merepresi. Itu diwakili oleh Bung Hatta, Yamin, dan kawan-kawannya. Nah, perdebatannya panjang. Semangat keluargaan yang dibangun oleh Supomo mengasumsikan negara ini adalah keluarga. Di mana negara ayahnya, negara anaknya, sehingga tidak mungkin ayahnya itu menyakiti anaknya. Tapi Bung Hatta dengan refleksi di berbagai penjuru dunia bahwa ketika negara didirikan tanpa jaminan yang ketat, tanpa jaminan yang tegas tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum itu menjadi alat buat melakukan pelanggaran banyak hal. Makanya salah satu hak yang paling awal, yang sejak di Undang-Undang 155 itu diatur secara jelas adalah pasal 27. Pasal tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Di samping tentang pasal keberdekaan beragama. Jadi pasal kemerdekaan berserikat ini pasal yang paling dianggap oleh para pendiri bangsa waktu itu sebagai pasal yang paling fundamental. Kira-kira demokrasi ini hidup, perubahan-perubahan yang terjadi, kontrol terhadap kekuasaan itu, gerbangnya itu adalah kemerdekaan berserikat berkumpul dan berpendapat. Itu paling core menurut Bung Hatta, dan makanya kemudian pasal itu yang diakomodir oleh para pendiri di dalam Undang-Undang 155. Itu kesadaran yang harusnya juga disadari. Kalau kita kan sejak kecil diajari di berbagai kesempatan, kalau nyapu dengan satu lidi nggak akan kuat, tapi kalau dengan satu lidi yang diikat dalam ikatan satu dia akan kuat. Jadi jauh sebelum Undang-Undang yang lain, itu di konstitusi kita menyadari kemerdekaan berserikat berkumpul merupakan hak yang sangat dasar dan dibutuhkan di dalam perjalanan bangsa ke depan. Nah kemudian sejarah itu kemudian dibuktikan bahwa negara menyadari berserikat itu berbahaya. Makanya di masa Orde Baru, apa yang paling dipukul, alat apa ya, kemudian cara untuk melakukan represi, ya serikat. Ketika dulu kan serikat sangat banyak kan di Indonesia. Warisan teman-teman di tahun 27-an ketika sangat kuat serikat buruh waktu itu, warisannya pas kemerdekaan, serikat buruh juga banyak, di mana-mana tumbuh ya. Kita masih ingat pergolakan di 50-60-an, itu buruh itu sangat mewarnai di gerakan politik di Indonesia. Itu disadari, itu berbahaya untuk kekuasaan. Makanya Soeharto di masa Orde Baru kemudian membuat satu saja serikat. Hanya SPSI, tidak boleh ada. Dengan demikian dia bisa mengontrol semuanya. Nah, itu di level nasional. Di level internasional, itu pun kesadaran yang sangat fundament, disadari, baik mulai dari sejarah penerbangan manusia, dari mulai Magna Carta, sampai kemudian kalau di Amerika deklarasi tentang men, rights of men, sampai kemudian mewujud di UDHR. Deklarasi Universitas Aksi Manusia 18. Yang secara tegas dalam bahkan sejak awalnya, semangat menjamin kemerdekaan, berserikat, berkumpul, itu jaminan yang sangat dijamin. Itu pun seiring dengan misalnya kita baca konvensi ILO 87-48. Ini kan dekat-dekatan kan, UDHR dan konvensi ILO ini dekat-dekatan yang sama semangatnya menjamin hak berserikat. Dan itu sangat panjang. Sangat panjang di Indonesia, yang nggak diakui, baru konvensi ILO ini di ratifikasi 98. Dan kemudian juga ada juga konvensi hak sipil politik. Itu juga jelas. Dan konvensi hak ekonomi sosial budaya juga jelas. Dua-duanya mengakomodir dan sangat menjamin prinsip kemerdekaan berserikat. Dan itu bahkan kan kira-kira dalam banyak pasal diatur bagaimana kebebasan bukan hanya berserikat, tapi menentukan pemimpinnya. Menggunakan bahasa apa, menggunakan mekanisme di dalamnya, peraturan apa, itu dijamin di dalamnya secara prinsip. Dan itu Indonesia baru beratifikasi di 2005. Undang-undang tentang ratifikasi konvensi haksi politik dan ekonomi sosial budaya. Nah ini secara jalan hukum sebenarnya sudah sangat kuat. Dan di tahun 2000 Indonesia memiliki Undang-Undang 21-2000. Yang juga kemudian sangat spesifik mengatur tentang serikat kurunan, serikat pekerja. Dan di sana sangat jelas diatur kan sebenarnya. Prinsip dasarnya itu adalah kemerdekaan atau kebebasan. Dan barang siapa yang mengganggu kan, disitu jelas ya, barang siapa yang mengganggu, baik itu dengan cara misalnya menghalangi, melakukan bentuk-bentuk kalau di perusahaan, ada yang PHK, ada yang demosi, ada yang mutasi. Itu bagian dari union-busting, bagian dari pemberang usaha, dan itu tindak pidana. Jadi prinsip dasarnya, siapa yang mengganggu kebebasan berserikat itu adalah tindak pidana. Nah, tetapi sekarang kalau kita lihat perkembangannya dan praktiknya atau implementasinya, dan juga ini kami terima ya setiap tahun di LBHI dan 18 LBH-nya itu menerima laporan, salah satu angka yang paling tinggi di semua laporan LBH adalah hak atas perburuhan pelanggarannya. Dan angka yang tertinggi, yang konsisten kita bisa lihat adalah salah satunya pemberangusan serikat buruh dengan berbagai metode. Jadi dia kasus yang selalu beriringan. Ketika buruh memperjuangkan hak atas upah, hak atas misalnya kepastian masa kerja, kontrak, letak, otorusing, dan lain-lain. Itu biasanya sasaran yang paling sering dipakai oleh perusahaan adalah kill the messenger, kill the leader. Memberangus serikatnya, mengancam pemimpinnya dengan berbagai cara, baik mengancam dengan cara kasar atau mengancam dengan cara halus. Mencoba menyuap, mencoba mengkondisikan. Itu juga cara bagian dari memberangus. Itu angka yang cukup tinggi, konsisten, dan modusnya, modus-modus yang berulang. Modus-modus yang terus terjadi di sana-sini. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat, berserikat itu menjadi seolah-olah tindakan yang dianggap oleh negara, oleh perusahaan, oleh pemerintah, itu berbahaya dan salah. Jadi kecenderungannya ke arah sana sekarang. Seperti demonstrasi, set up dalam otak aparat itu, ini berbahaya. Makanya sejak awal dibarikade, dikasih pagar berduri, kemudian sebisa mungkin dibatasi jamnya, arus jelas tiga hari pemberitahuan sebelumnya. Jadi ada pergeseran makna, ada pergeseran nilai, di mana negara yang awalnya secara prinsip, secara ideal, secara cita-cita, secara pengaturan itu pada posisi menjamin kebebasan, mendorong semua orang terlibat dalam serikat, menjadi sekarang mengasumsikan serikat berpendapat dan berkumpul itu berbahaya, mengancam negara. Sebisa mungkin kalau kita baca di, misalnya, Surat Telangkap Kapolri, 645 tahun 2000, itu jelas, harus dicegah, rendam, alihkan, rencana-rencana serikat, dan kalau bisa mungkin dihentikan bahkan di level pabrik. Makanya kemudian, sekarang kan polisi, mengancamnya bukan lagi di ujung ya, di DPR atau di depan istana, tetapi mengancam perusahaan, datang ke HRD, atau mengancam perusahaan otobis supaya nggak bisa berangkat aksi ke DPR. Itu perkembangannya seperti itu. Jadi, nah ini gimana caranya? Caranya ya, kita nggak boleh dijangkauan. Makin jenang untuk melakukan represi. Dan, iya nggak tahu kenapa nih. Masih nggak sekarang? Masih nggak. Udah, udah. Jelas nggak? Oke. Ya, itu posisinya. Dan teman-teman, gini lah, realnya ya, katakanlah kita bicara apa ya, upah gitu ya, upah minimum. Teman-teman bisa melihat mungkin kota-kota atau wilayah-wilayah yang upah minimumnya cukup relatif besar gitu ya. relatif lebih tinggi bukan besar. Lebih tinggi dibanding wilayah yang lain. Itu adalah wilayah-wilayah yang basis serikatnya kuat. Jadi, teman-teman yang mungkin WMP-nya masih sangat kecil, tidak banyak berubah, harus dipertanyakan bagaimana dinamika serikatnya. Itu sih, kayak Tanggerang, Karawang, Bekasi. Itu basis-basis yang serikatnya sangat panjang dan cukup kuat sehingga bisa mendinamisir politik. Jadi, politik bahkan politik tingkat yang levelnya tinggi, itu bisa diubah ya, bisa didinamisir dengan orang serikat. Akhirnya begitu. Itu pengantar di Susi, saya malam ini silakan teman-teman yang menambahkan. Oke, nanti coba kita ke Mbak Titin. Mbak Titin, sudah ada di long zoom. Halo Mbak Titin. Iya Mbak Ita. Terima kasih Mbak Titin. Oke Mbak Titin, tadi Mbak Sister sudah banyak menjelaskan soal story dari kenapa berserikat itu menjadi penting di Indonesia. Dari mulai jamannya Budi Tomo yang sudah lalu-lalu ya. Sudah ini sudah sudah menjadi penting menjadi arjen sampai adanya Undang-Undang 21-2000. Itu yang menjadi patokan atau ukur bukan hanya berserikat tapi pertanyaan juga. Oke Mbak Titin, saya mau tanya di Mbak Titin. Iya boleh. Mbak Titin ketua ya? Iya ya, iya kebetulan ketua di basis PT Tainan. Kebetulan. Oke Mbak Titin, sebenarnya gini, apa yang menjadi alasan melatar belakang Mbak Titin untuk membuat serikat di PT Tainan? Apa alasan membuat serikat di PT? Banyak banget. Banyak banget. Silahkan diceritakan. Banyak banget. Awalnya itu dari ini ya, dari melihat teman-teman yang pada pertama itu diomelin ya. Mereka itu diomelin dengan kata-kata yang sangat kasah, yang tidak manusiawi. Kadang-kadang di SP itu nggak jelas kesalahannya. Salah sedikit SP, ada salah sedikit SP. Jadi ngelihatnya itu kok kayak begini banget sih kerja, kayak kerja rodi ya. Jadi salah dikit nggak dimaklumin langsung SP-SP gitu. Terus setiap ini ada apa ya, setiap ada sesuatu gitu ya. Kadang-kadang tahu-tahu kita tahu itu kepentingan apa gitu dan tidak diskusikan dulu tiba-tiba langsung tarikan, tarikan, tarikan gitu. Dan tidak dipakai untuk semestinya gitu loh. Sedangkan namanya buru kan kadang ada yang punya uang, kadang ada yang nggak. Walaupun itu ibaratnya 10 ribu. Mungkin ada yang bagi mereka 10 ribu itu enteng, 50 ribu, 100 ribu itu enteng. Kan tapi ada juga yang tidak mempunyai uang itu sangat berat kan. Itu terus masih banyak lagi sebenarnya kalau diuraikan ya. Ada juga apa ya yang PHK. Awal-awalnya itu PHK. PHK yang sangat tidak tidak apa ya tidak manusiawi ya kata saya. Karena 15 tahun, 17 tahun, bahkan 25, 20 tahun itu cuma dapat 15 juta, 20 juta, segitu. Jadi, dari situ kita itu merasa sebagai buru itu tidak dihargai. Terus akhirnya saya sama teman-teman pertama itu 17 orang ya. Kita bikin serikat, akhirnya bubar, tinggal 7 orang, bikin masih lagi, tinggal 10, tambah lagi, begitu. Dan ya akhirnya 25, akhirnya pencatatan, dan itu pun masih sampai saat ini pun masih banyak-banyak pekanan, yang begini, yang begitu. Ya, seperti itulah Mbak Ita. tadi Mbak Itin bilang dari 10, terus turun lagi, nambah lagi, turun lagi, terus kalau buat tahu berapa lama prosesnya Mbak? Kalau perlu bisa meyakinkan diri untuk kita berserikat. Dua tahun. Dua tahun. Halo? Ya. Kalau yang kalau yang kalau yang putus-putus ya. Kalau yang untuk sembunyi-sembunyi itu dua tahun ya, tapi yang untuk legalnya ya sebulan. Sebulan ya. Tadi sudah strong ya. Ya, Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita belajar lah. Oke. Mbak Itin, saya coba ke Mas Isnur dulu. Mas Isnur, ini kan hampir rata-rata kawan-kawan perempuan. Tadi kan komplit banget masalahnya. Mbak Itin bilang yang sama tadi masih disampaikan bahwa ketika berserikat nggak boleh ada intimidasi dalam bentuk apapun. PHK, mutasi, dan sebagainya. Dan di sini, kenapa sih gitu? Ya, rata kan garmen. Teman-teman garmen ini kan memang lebih cenderung perempuan yang masih bahasa FSBP lebih cenderung perempuan. Mengapa menurut pandangan Mas Isnur terlepas dari undang-undang yang tadi luar biasa banyak tentang kebebasan masyarakat? Mengapa guru perempuan penting untuk berserikat? Ya, pertama gini. Pertama, kita menghadapi dua situasi. Dua situasi. Pertama, semangat dan kuasaan kapitalism. Itu ya tadi yang kita ingin ceritakan bahwa kapitalism, kolonialism itu anti-serikat. Nah, yang kedua, kita juga berhadapan dengan situasi patriarki. budaya patriarki yang menempatkan perempuan itu adalah kelompok objek. Perempuan dalam posisi yang sangat rentan. Dan itu menyerap di dunia tenaga kerja Indonesia. Jadi, feodalism, kapitalism bercampur dengan patriarki. Yang membuat kemudian perusahaan itu menempatkan perempuan sebagai target utama. Buruh-buruh, terutama wilayah-wilayah seperti manufaktur dan garmen dan lain-lain. Kenapa? Karena dalam situasi seperti itu, perempuan menjadi sangat dinikmati posisinya oleh perusahaan. Pertama, dia kelas buruh. Yang kedua, dia kelas yang kira-kira lemah secara posisi. Dalam praktik keseharian, dia harus manut, dia tidak bisa melawan, dia cukup njih dan iya. Itu diposisikan seperti itu. Dan itu dibangun di mana-mana. Jadi, lebih senang yaudah, karena perempuan tidak melawan, perempuan posisinya lemah, itu dinikmati, diteruskan, dijadikan strategi dasar oleh perusahaan. Maka oleh karena itu, kita harus balikin. Kita harus membalikan strategi itu. kerentanan yang dimiliki, situasi patriarki yang terus dilanggengkan, harus kita lawan dengan teori yang sebaliknya. Teori apa? Teori pemberdayaan, teori persatuan, teori kesadaran. Itu yang harus kita balikan. Maka menjadi perempuan dan berserikat, dia menjadi keharusan yang sangat pada akhirnya. Ketika sendiri, ketika tidak berdaya, tidak bersatu, dia akan semakin mudah dipatahkan. Jangankan untuk bersuara. Untuk menikmati haknya saja, misalnya mengalami menstruasi, yang seharusnya itu tanpa diminta saja sudah diberikan, dipenuhi hak untuk cuti saat itu tidak dikabulkan. Apalagi bicara tentang hak yang lain. Jadi di Indonesia dengan posisi patriarki, dengan perempuan selalu digunakan sebagai strategi untuk pekerja di mana-mana, maka berserikat menjadi keharusan yang sangat. Keharusan yang kira-kira dua kali lipat usahanya. Dan kita harus runtuhkan teori itu bahwa perempuan tidak bisa bersatu, perempuan lemah, perempuan tidak bisa melawan, itu harus dipatahkan oleh kita bersama. sehingga ada gium itu strategi-sertegi yang dilakukan oleh perusahaan itu, dan dilanggengkan secara sistematis paradigma itu, itu bisa patah ke depannya. Jadi kalau Anda merekrut perempuan, tidak berarti dia menjadi lemah, tidak berarti dia tidak melawan, tidak berarti dia tidak memperjuangkan haknya. Salah Anda kalau punya asumsi dengan merekrut perempuan itu tidak ada perubahan. itu yang harus kita balikkan situasinya. Dan dalam sejarah Indonesia justru misalnya di sini kita bisa melihat Pemarsina sebagai sosok atau bahkan dulu Menteri Perguruhan pertama di Indonesia adalah perempuan S.K. Trimurti jadi justru kita punya sejarah panjang bahwa ketika perempuan yang memimpin dia lebih berani dibanding laki-laki. Sejarahnya keberaniannya bahkan berlipat-lipat dan itu sebagai elemen contoh bahwa setara bahkan bisa jadi dia lebih punya kekuatan di berbagai hal ketika dia memimpin dia berani dia bersatu itu sih kita sangat punya modal sejarah contoh teladan yang kita bisa tiru kita lihat berarti memang perempuan itu memang mempunyai banyak multifungsi bahkan di pekerjaan mereka mempunyai sebagai ibu sebagai ibu dan ibu pekerjaan juga sebagai perempuan juga dan mereka sanggup untuk bisa menghadapi semua tekanan persis saya ingin contoh ketika 98 ada satu gerakan yang sebenarnya membuat kecepatan reformasi itu menjadi mengerikan yang awalnya dia adalah isu di mahasiswa saja atau gerakan prodem saja tapi ada satu gerakan yang dibangun oleh perempuan oleh istilahnya disebut suara ibu peduli yang dibawa oleh perempuan waktu itu adalah harga susu yang mahal harga minyak yang mahal itu dengan kampanye dan gerakan perempuan waktu itu itu menyebabkan lebih mengerikan gerakan kesadarannya karena dia paling elementer di kehidupan sehari-hari itu lebih kemudian gaungnya lebih besar lagi dan mempercepat perubahan atau gerakan reformasi itu pakai pendekatan yang tadi Mbak Ita sampaikan multifungsi atau double double role itu dimanfaatkan dilakukan oleh gerakan perempuan pada waktu itu dengan suara ibu peduli harus nasib ya mas ya karena perempuan kenapa dibiarkan diam mereka punya power yang lebih powernya lebih 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 berpower oke mas istor saya coba ke Mbak Titin lagi Mbak Titin itu tadi penjelasan kenapa perempuan terus berserikat untuk mempertegas bahwa teman-teman yang memang saat ini sedang sedang melakukan perlawanan karena berserikat ini adalah hal yang penting untuk kita sama-sama oke Mbak Titin ini kan Mbak Titin sudah berserikat sudah berserikat ini setelah berserikat tadi kan kendalanya dua tahun untuk merekrut ya ini setelah berserikat apa kendalanya di perusahaan ataupun di internal serikat sendiri kalau untuk di internal serikat itu saya kan sebagai ketua harus memahami karena kan pengurus itu kan berbeda-beda kepala berbeda-beda aturan apalagi kan banyak ibu-ibu yang sudah umurnya sudah ya maksudnya sudah lanjut juga jadi ya harus menguras emosi kadang menguras juga harus sabar pokoknya ya kalau untuk teman-teman pengurus kadang-kadang kan tahu sendiri lah namanya cewek gitu terus kalau 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 untuk ini ya di perusahaan sendiri tuh kadang-kadang kan untuk menyadarkan wanita sesama wanita aja susah sekali itu Mbak Ita ya kadang-kadang itu mereka itu mungkin karena keterbatasan mereka yang tidak tahu pengetahuan apa sih pentingnya kita berserikat jadi tuh mereka tuh malah musuhin kita gitu loh seolah-olah itu kita itu kayak teroris atau kita itu kayak ini gitu loh kita itu pembuat rusuh gitu karena memang di otak mereka itu ditanamkan itu oleh atasan-atasan mereka gitu bahkan ada sampai atasan itu yang kebetulan dari anggota saya itu kan tadinya anggota dari tingkat perusahaan ya dia mau mengundurkan diri dan dari pengawas tersebut bilang saya gak mau ada serikat lain saya gak mau ada baju lain di elen ini gitu dan kadang-kadang ada juga yang diginiin nanti kamu kalau berserikat dibuang sana buang sini loh gitu nanti kalau kamu berserikat ikut dia nanti kamu gak nyaman loh gitu jadi gini di apa takut-takutin itu sebelum mereka itu berani ikut kita gitu tapi setelah mereka menampakkan diri bahwa aku ini FSBBI gitu kan justru itu malah sudah tidak ada tekanan lagi tekanannya yang dahsyat itu saat mereka mau mengikuti serikat yang benar-benar ngebelah mereka itu sih jadi sebelumnya gak masalah ya apanya masalah gitu ya setelahnya setelah berserikat malah gak masalah nih kalau kita ini kan dari dari serikat buatan dari perusahaan ya jadi mereka tuh ditakutin segala macem semuanya kayak termasuk saya dulu saya dulu benar-benar ditekan dan ditekan biar saya gak muncul gitu loh biar gak ada pencatatan gitu tapi mungkin karena kita memang sudah sudah bosen lah menghadapi situasi ini kita pertahankan kita ikuti maunya perusahaan tapi nyatanya gak ada perubahan-perubahan yaudahlah udah lilai ta'ala gitu kan kalau orang Jawa kan udahlah lilai ta'ala udah nyemplung sekalian nyebur gitu kan jadi tapi setelah setelah kita memang benar-benar terlihat itu malah mereka itu apa ya segen terus mereka juga mau menyapa kita aja itu ya mungkin gak-gak seperti yang dulu gitu gak seperti itu itu seperti apa ya mbak gini kalau dulu kan misalnya nih manggil kita aja semau mereka gitu semau mereka tapi sekarang kan paling gak mbak misalnya dipanggil dipanggil ke HRD mbak Titin dipanggil ke HRD mungkin lebih ke situ kalau dulu kan dengan bahasa-bahasa yang tidak apa ya yang tidak pantus lah gitu kadang-kadang manggilnya aja teriak kenceng sekali dari pintu masuk sampai pintu keluar itu kedengeran dan sekarang itu udah gak ada begitu berarti cukup signifikan ya mbak ya iya ya oke saya kembali ke mas Isno sorry kamerasnya lebih problem sebentar saya cek dulu oke mas Isno tadi sudah dijelaskan sama mbak Titin bahwa dia perempuan yang memang berani untuk berserikat itu berani untuk mencoba dan dengan hasil ternyata tiga berserikat malah masalahnya gak terlalu banyak nah menurut mas Isno kira-kira kebebasan ini kan tadi kan sudah banyak tapi ada gak sih kebebasan selain dua satu atau memang ada nondang-nondang lain itu yang untuk menjamin kebebasan berserikat gimana ada sorry suara saya kedengar gak tadi kan sudah banyak menurut mas Isno dia kan ketika burung perempuan ini berserikat dia kan agak terlalu sulit untuk bilang maksudnya butuh proses untuk menganalisis dulu kira-kira apa sih yang menurut mas Isno ada tidak sih tambahan atas pasal atau undang-undang yang memang mempertegas mempertegas bahwa ya serikat ini adalah memang harus memang ada lho undang-undangnya banyak untuk berserikat ya pertama gini pertama kita harus menyadari bahwa posisi perempuan untuk sadar berdaya bersatu tuh dihancurkan sedemikian rupa dan ingin dihapus dari sejarah perjuangan jadi bicara tentang keberanian tentang persatuan tuh memang sedemikian rupa dihapuskan contohnya gini contohnya adalah 25 Desember kan kita bilangnya hari ibu padahal sejarahnya bukan itu sejarahnya adalah dia kongres perempuan jadi pertama jadi itu kesadaran perempuan untuk berjuang secara kolektif tapi dihilangkan di demistifikasi apa ya dihaluskan gitu supaya apa supaya bukan lagi jadi hari gerakan perempuan tapi jadi gerakan ibu yang harus pakai kebaya yang di rumah maka posisinya menjadi tadi bersatu dengan sejarah yang panjang dan kemudian juga 65 kesini apalagi itu kan kampanye betul-betul kampanye bahwa perempuan itu kejang perempuan itu sadis dan difilmkan pula darah itu merah jenderal itu perempuan yang melakukannya jadi asumsi bahwa perempuan itu harus di belakang ya gak usah ngurus-ngurus itu menjadi terus dibangun paradigma-nya padahal sejarahnya adalah kalau kita baca dari mulai Aceh atau dari di wilayah manapun perempuan itu pemimpin perempuan itu bahkan menghonus rencong mimpin peperangan dan sangat berani di medan juang tapi ya sok pahlawan selalu laki-laki ditampilkan tadi makanya ya perempuan begini perempuan susah itu makanya itu tantangan besar jadi saya dari dua posisi sebagai berserikat sendiri menjadi semacam mengalami hal yang pemburukan cerita pun apalagi perempuan jadi saya memahami situasi yang berat yang teman-teman alami makanya penting berserikat itu untuk saling sharing saling memberikan pengetahuan saling menguatkan jadi jangan hanya arisan tapi arisan itu digeser menjadi adalah tempat sharing pengetahuan sharing kesadaran nah soal jaminan undang-undang yang sangat banyak jelas yang paling jelas ya kita ini kan berindonesia ini apa sih yang paling tinggi presiden menteri setiap pejabat itu disumpah untuk taat undang-undang nasa 15 dan undang-undang 15 sangat jelas menjamin kemerdekaan berserikat berkumpul dan undang-undang yang lain juga hampir di semua undang-undang itu mendorong jaminan berserikat mau di level apapun profesinya misalnya saya sebagai advokat itu di undang-undangnya dijamin buat membentuk asosiasi serikat apa namanya persatuan advokat di dokter itu juga sangat dihormati misalnya ikatan dokter Indonesia ID di akuntan di undang-undangnya sangat dijamin bagaimana membentuk ikatan akuntan hampir semuanya hampir semua undang-undang pada titik jaminan tentang partisipasi jaminan berserikat itu didorong untuk ke sana itu kunci bahkan kalau kata Bung Hatta dalam prinsip ekonomi saja sokoguru ekonomi Indonesia adalah kooperasi kooperasi kan tidak lebih lari serikat perkumpulan orang yang punya kira-kira konsen sama dalam kepentingan yang sama berbisnis yang sama itu serikat serikat beda dengan perusahaan pemilikannya personal kan begitu kan jadi memang serikat merupakan kira-kira nafas utuh dari Indonesia itu sendiri makanya aneh kalau kemudian perusahaan itu mengancam-ancam kayak tadi tapi saya bilang tadi itu adalah secara standar secara standar seperti kita lah nakut-nakutin anak jangan ke situ nanti ada kolong wewe ada genderwo atau apa seperti itu dibangun mistis-mistis mitologi-mitologi yang sebenarnya itu gak ada dijalani diseriusi kemudian dikerjakan itu gak ada apa-apa juga jadi memang harus diterobos ketakutan-ketakutan tak berdasar harus diterobos dan harus disadarkan perusahaan itu justru dengan berserikat perusahaan itu menjadi lebih enak obrolnya karena ada kesepakatan orang bekerja bukan lagi semata-mata karena perintah tapi karena semangat untuk mengembangkan bersama itu sih yang apa namanya harus kita bangun juga mungkin apa ya bahasanya bahasa yang lebih sederhana kita perlu pakai bahasa yang sederhana pakai yang mungkin sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakatnya dimana sehingga mereka bisa lebih memahami tadi kan sudah dijelaskan saya tapi pertanyaan ini kan yang paling sering banget ditantang itu perempuan nah ini kenapa sih perempuan itu selalu tadi kan sudah jelaskan kenapa ketika perempuan berserikat ini lebih banyak tantangannya tantangannya lebih banyak pasti karena tadi ada domestifikasi peran perempuan paradigma bahwa perempuan itu di rumah perempuan itu urusannya dapur kasur sumur sehingga dia tidak bisa berperan di ruang-ruang publik dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan kolektif itu kan selalu ya jadi tantangannya tadi perannya ganda kalau laki-laki bebas beraktifitas di luar bebas kongkow lebih bebas untuk melakukan banyak hal nah perempuan punya keterbatasan di situ sejauh-jauhnya melangkah dia harus kembali ke rumah harus mengurus anak padahal kan bisa bergantian saat bisa bergantian namanya nikah ini kan rumah tangga ini sama posisinya suami dan istri kenapa tidak saat istri bergerak istri melakukan konsolidasi suami kemudian melakukan perannya bersih-bersih rumah ngepel jaga anak urus anak dan saya itu kan suka aneh saya beberapa kali bawa anak yang masih kecil saya bawa kerja mediasi kemana sepandangan orang itu merasa kayak wah beda banget dengan perempuan yang bawa anak kayak biasa kenapa ketika saya bawa anak jadi terkesannya wah gitu padahal bagi saya harusnya biasa saja laki-laki bawa anak adalah sebuah kenormalan membawa dia bekerja beberapa kali itu ada kongres-kongres termasuk saya bawa ke depan kemana harusnya itu dianggap sebuah sebuah kebiasaan sebuah biasa saja laki-laki ngurus anak laki-laki ngurus rumah itu hal yang biasa nah itu kan dianggap ketidaknormalan nah itu yang mungkin juga kita harus mendidik saya juga sebagai laki-laki juga bagian dari otokritik kepada teman laki-laki yang lain walaupun Anda pemimpin serikat laki-laki berikan contoh kepada anggota anggota-anggota Anda bahwa Anda pemimpin serikat yang laki-laki juga bisa berikan semangat baru semangat afirmasi bahwa peran-peran domestik pun adalah peran-peran laki-laki jadi ini juga harus menjadi semacam teladan baru di gerakan buruh karena perempuan yang berjuang secara mati-matian sendiri tapi juga buruh laki-lakinya juga harus memberikan contoh perubahan tananigma dia punya peran yang sama seperti perempuan di domestik dimanapun bukan cuma di serikat tapi di semua persis oke saya mau Mbak Titin sudah berserikat apa saja kegiatannya sudah berserikat kegiatannya kalau kita setiap minggunya itu pendidikan penguatan sama teman-teman pengurus terus diskusi-diskusi kayak ini saja kita lagi diskusi karena kan tadi memang ada persoalan di PT jadi kebetulan saya masih dari PT masih berada di tempat anggota dan kita belum selesai juga diskusi terus terus ya keren-keren banget lanjut ya apa Mbak jangan dilanjut ya ya oh kayak kita ngeriung-ngeriung kecil gitu ya pokoknya apa yang kita dapat dari FSBBI jadi sedikit demi sedikit kita aplikasikan di lapangan semoga aja lah bisa membantu kita untuk merekrut teman lebih banyak gitu oke Mbak Titin pertanyaan selanjutnya ya bagaimana suka duka menjalankan aktivitas sebagai Mbak Titin yang sebagai seorang istri perempuan dan ketua apa sih suka dukanya Mbak kalau sukanya gini ya kalau sukanya itu kita itu lebih bisa berbagi lebih bisa ini ya sesama wanita itu kita gini yang tadinya cuek-cuek kan saya itu dulu orangnya cuek banget sama bodo amat yang penting jangan nyinggul saya saya gak nyinggul dia gitu tapi sekarang itu lebih ke ini ya perasaan itu lebih ke oh dia itu wanita sama seperti saya misalnya nih misalnya kayak kita lagi kerja nih namanya orang kerja kan emosi kan kadang-kadang tapi karena dia wanita gitu karena itu udah berserikat dia bukan musuh saya dia itu saudara saya dia kan sama-sama karyawan jadi lebih bisa menekan emosi lebih lebih bisa sabar lebih apa ya lebih ngerti perasaan orang gitu itu sukanya ya terus juga kita bisa dapet ilmu kita kalau misalnya ada federasi lagi kayak kemarin itu ya lagi ada acara konferensi ini kita punya wawasan lebih banyak jadi kita itu bukan cuma karyawan-karyawan yang tahu jahit tahu kerja tapi paling enggak itu kita oh tahu pasal tahu undang-undang tahu apa sih begini loh caranya kayak gitu pokoknya cuman kalau su apa dukanya ya ya kita sibuk banget ya kita udah kerja dari satu minggu nyampe jumat satu minggu kita harus ikut kegiatan itu sangat melelahkan senen kita harus bekerja kembali dan contoh saya ya yang tadinya saya itu kerja sambil bisnis mungkin agak keteteran agak gitu-gitu sih oke banyakan sukanya atau dukanya mbak kalau Bidi bilang sih kalau menurut aku sih banyak sukanya lah ya karena gini ya yang tadinya memang saya tidak tahu apa-apa jadinya sekarang saya tahu apa-apa yang tadinya cuma pergi-pagi pulang petang tanggal 10 dapat gaji tahu gaji itu kurang tahu enggak kadang-kadang kalau kurang ngedumel tapi sekarang saya tahu oh hak saya itu harus begini kewajiban buru eh kewajiban buru itu seperti ini itu bagi saya pengalaman baru lah untuk depannya gitu oke terima kasih tersemangat oke saya mau buka pertanyaan gitu masih ada satu sesi lagi di kita tapi saya mau buka saya mau kasih peluang saya mau kasih kesempatan ke teman-teman yang ada di Zoom atau ada di yang hari ini juga itu ini adakah pertanyaan untuk atau punya pertanyaan penyangkalan atau tambahan atau semangat gitu untuk Mbak Titin yang saat ini sedang dalam posisi banyak sukanya tapi juga tidak luput dari bukanya di ketika menjalankan aktivitas organisasi oke kayaknya ada pertanyaan oke saya bacakan ya ini dari Badi Asetia ada di ruang apa pendapat bahwa kebebasan berserikat dalam Undang-Undang 21-2000 justru memperbanyak SP di tempat kerja yang membuat perjuangan buru perjuangan buru tidak efektif bagaimana pendapat oke ini kan satu ini kan orang kebebasan berserikat yang banyak satu perusahaan bisa sampai 3-4-5 nah ini bagaimana mas efektif atau enggak sih ya pertama gini pertama ada konter strategi dari perusahaan strategi memecah belah namanya itu strategi yang sudah sangat lama DVD Empira DVD apa namanya teori faktor penyusupan itu biasa dipakai dalam strategi kelemahan dan itu dipandang bahwa Undang-Undang itu tidak netral Undang-Undang juga mengakomodir tak-tak-tak-tak itu dan ruang reformasi dimana dia seolah-olah mendorong serikat itu mudah membuat tapi juga diiringi dengan kesadaran yang belum rata bahwa tanda kutip bahwa sangat mungkin dipecah belah sehingga ini menjadi titik lemah sebenarnya sepakat ini kan tiga pet undang-undang yang merupakan juga bagian dari letter of intent dan Undang-Undang Serikat Buruh dengan posisi yang tadi sangat mudah buat sekedar 20 orang langsung bisa buat ditambah dengan kita baca paketnya dengan Undang-Undang 2004 Undang-Undang tentang penyelesaian persilisihan hubungan industrial sebelumnya di Undang-Undang yang lama itu gak ada persilisihan antraserikat tapi di Undang-Undang 2004 dimungkinkan ada satu persilisihan persilisihan antraserikat artinya apa artinya secara secara dasar secara platform itu memang dikondisikan potensi konflik yang dicitakan kan Undang-Undang itu kan dibuat dengan tujuan dibuat dengan landasan pemikiran dibuat dengan kira-taktik untuk mencapai sebuah posisi atau kira-kira perubahan apa yang dicapai dengan Undang-Undang kita melihat dari Undang-Undang yang ada memang itu seperti itu kondisinya di Undang-Undang Serikatnya memang dibuat serimikian mudah termasuk juga orang-orang perusahaan bisa membuat mudah itu di posisinya di sisi lain juga ada di Undang-Undang 2004 membuka peluang persilisihan antraserikat jadi kita harus pandang sebenarnya dalam posisi ini hukum tidak netral tidak semangatnya sepenuhnya melindungi tapi juga potensi untuk memecah belah tergantung kemudian kita di sini pada titik ini punya kesadaran bahwa hukum ternyata tidak sebegitunya melindungi secara maksimal tapi memberikan peluang untuk mengancam kita dan bagaimana kita kemudian punya siasat punya taktik untuk bisa menghadapi itu kemampuan mempengaruhi kemampuan persuasi kemampuan mendekati kemampuan lobby atau negosiasi dengan teman-teman yang lain menjadi kunci pada akhirnya kemampuan meyakinkan bahwa kita tidak bisa banyak serikat atau hati-hati serikatnya serikat bayangan serikat yang memang yellow diperlukan oleh perusahaan kita harus hati-hati terhadap itu kita punya kesadaran untuk tidak mudah terombang kembali demikian oke oke ada orang ada yang red 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 jumi silahkan jumi 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 bagaimana mengatasi soalan yang ada di perusahaan kalau perusahaan itu lebih dari lebih dari satu serikat ini untuk Mbak Titin boleh dijawab Mbak Titin bagaimana mengantisipasi mungkin mengantisipasi ketika ini kan banyak serikat tadi Mbak Titin sudah menjelaskan bahwa ada apa ada strategi-strategi gitu bahwa setiap serikat punya strategi masing-masing dalam perjualan nah menurut Mbak Titin bagaimana antisipasi kita kawan-kawan basis terutama ketika banyaknya serikat di perusahaan kalau kalau buat saya sendiri sih kalau mengantisipasi sih gini ya kita kenalin dulu lah ya kan kadang-kadang ada serikat yang memang ada beberapa serikat yang merasa bersaing dan ada yang merasa kita itu satu perjuangan kalau menurut saya sih yang penting kita gak mendahului dulu kalau ada apa-apa itu jadi kita itu mencoba ini mencoba tenang dulu dilihat dulu contoh kayak tadi kan ada beberapa anggota saya tiga yang mau dimutasi tapi kan dia belum berani menyatakan kalau dia anggota saya jadi dia itu masih anggota SPTP mungkin mereka itu memancing ya memancing agar saya keluar jadi bisa disalahkan sama mereka kalau saya dia belum mengundurkan diri dari sana tapi kenapa sudah ada anggota saya gitu kan tapi disitu kita juga membekali para anggota sebelum melanjutkan maaf ya lagi ini rusuh jadi kita sebelum kita ada strategi jadi malamnya kita sudah kasih pembekalan lawan dulu itu kita bikin surat pengunduran diri dari SPTP kita ajarin mereka bikin sendiri dan coba tekan SPTP bisa gak membela kalian saat kalian modemutasi seperti ini jadi mereka itu memancing saya untuk ikut riwuh disitu tapi anggota ini sudah saya bekalin untuk bilang seperti ini nyecer seperti ini seperti ini jadi kita itu yang tadinya mau Bipartip itu berusaha dikacaukan tapi kita terus fokus di Bipartip sedangkan anggota ini dia harus bisa melawan sendiri gitu loh dan akhirnya ya alhamdulillah SPTP-nya itu keteter sendiri gitu loh jadi kayak senjata makan tuan gitu seperti itu sih kalau kita kita itu lebih menguatkan di anggota kita gitu bagaimana cara mereka itu melawan para ini atasan jadi jangan mereka itu tergantung sama ketua atau pengurus tapi mereka itu harus berani menjugigi kalau saya juga tanpa pengurus saya bisa begitu sih Mbak Ita oke sebenarnya lokasi melawan itu bukan membangkang ya tapi bisa menjelaskan jika teman-teman ini ada casing call-nya dalam mutasi bisa menjelaskan bahwa mutasi itu menjadi perusahaan tapi harus dasari dengan beberapa prosedur gitu kayak gitu ya Mbak Mbak Jungi sih Masika ya oke terima kasih kita selamat malam teman-teman ada dua pertanyaan satu buat Titin satu buat Mas Isnur buat Titin tuh gini sebetulnya yang juga penting untuk Titin sampaikan kepada kita di sini itu adalah refleksnya Titin bertahun-tahun mengenal organisasi serikat buruh tahu loh ada serikat buruh tahu ada Jumisi ada Dian ada Ita tahu dia tapi tahun ini dia betul-betul membulatkan tekat untuk berorganisasi dan jedar gitu di tahun ini 2023 apa refleksinya Titin karena itu penting untuk juga menarik teman-teman yang lain untuk berserikat Titin kalau ke Mas Isnur itu lebih ke soal bagaimana situasi informalisasi tenaga ini makin masif banget gitu apalagi Perpucita Kerja strateginya apalagi nih yang perlu kita lakukan di tengah informalisasi tenaga kerja supaya rakyat banyak berserikat buruh terutama karena kita kan harus tetap berkonsolidasi di tengah situasi yang bahkan sangat sulit kita sekarang berada dalam situasi sangat sulit karena negara mengkondisikan itu negara mengkondisikan supaya rakyatnya itu berpikir dirinya sendiri supaya berpikir individual supaya berpikir yang penting menyelamatkan diri kita sendiri tetapi itu bukan jawaban karena mau sehebat apapun kita kalau kita sendiri kita gak akan bisa ngapa-ngapain nah jadi apa nih strateginya lagi Mas Isnur terima kasih terima kasih Mbak Jok Mbak Jok Mbak Jokin boleh jawab dulu apa refleksinya kalau aku ya ini karena kalau aku melawan perusahaan sendiri ya emang benar-benar sulit sulit sekali ya waktu itu juga emang sangat sulit jadi kenapa saya apa mengutuskan tahun ini untuk berserikat karena perusahaan itu kondisi di dalam perusahaan itu sudah sangat sulit sulit sekali lah tekanan demi tekanan itu dan gak bisa itu saya lawan sendiri makanya itulah teman-teman saya ajak ayo bertekad bareng-bareng kita melawan perusahaan dengan berserikat begitu kalau dulu memang saya mungkin ini ya belum mengerti apa itu berserikat untuk apa itu berserikat itu belum mengerti begitu seperti itu Mbak jadi memang gimana situasi yang mungkin saat ini saat ini sudah waktunya untuk berserikat dengan kondisi perusahaan yang luar biasa penekanan gitu ya penekanan sistem pergayaan jelas jelas dimana manipulasi semua itu itu Mbak jawabat kita ke Mas Isnu apakah Anda sudah menangkap pertanyaan ini Mas Isnu ya gini strategi pemerintah membuat flexibility labor market itu juga bagian dari strategi utuh untuk orang tidak bisa berserikat secara tidak langsung jadi kan gini ketika orang-orang itu ketika buruh itu ditempatkan pada situasi kontrak apalagi outsourcing maka ada ketidakpastian dia bekerja di tempat perusahaan itu dan kemudian dibangun situasi bahwa ketika dia tidak pasti bekerja sehingga dia pun tidak pasti berserikat orang-orang baru berkumpul kira-kira dua tahun baru mulai membangun serikat kemudian diberhentikan jadi panjang kontraknya sehingga secara tidak langsung membuat peraturan yang semakin mudah kontrak bahkan semakin membuat dimana-mana outsourcing itu juga bagian utuh dari pembangunan serikat secara sistematis makanya kita berjuang untuk menolak outsourcing dan kontrak itu juga bagian dari perjuangan untuk membangun serikat yang kuat karena kalau orang di kontrak itu tidak akan panjang dia perjuangan di serikatnya nah gimana caranya caranya satu kita harus membangun kesadaran itu kesadaran pertama bahwa semakin fleksibel semakin kemudian PKWT dan outsourcing semakin juga orang tidak bisa berserikat kita harus mendorong kembali menghapus pasal-pasal itu jadi kita menolak propus kita kerja bagian dari utuh perjuangan untuk menegakkan atau membangun serikat yang kedua caranya bagaimana caranya di lapangan harus semakin punya kreativitas tergantung masing-masing wilayah saya mendengar di beberapa titik di Tangerang misalnya ada sekitar 5-11 unit perusahaan dimana serikatnya punya kekuatan cara dan mendorong berhasil mendorong perusahaan tidak menggunakan propus kita kerja atau omnibus law jadi beberapa perusahaan masih dilakukan masih dipakai undang-undang terhadap kerjaan yang lama tapi itu kan membutuhkan keberanian kuatan dan kecerdasan dari serikat yang bersangkutan jadi ada semacam sipil disobedience pembangkangan sipil yang kuat dimana-mana itu salah satu cara dan banyak cara-cara lain yang saya pikir teman-teman tentu lebih paham lebih mengasai bagaimana caranya menghadapi ancaman ini gitu demikian oke berarti memang tapi itu langkah formal sama informal ada satu saya mau ya betul tadi Mas Isnu membahas soal masih pakai undang-undang 13 ada satu anjuran saya yang itu masih menggunakan kompensasi tapi dengan mekanisme 13 yang dulu yang dua pemtek apa dua ketentuan ya itu masih dibelakukan memang benar banget yang penting adalah bagaimana cara kita menyikapi gitu ya oke ada lagi oke ini dari dari Bayati oh ini dia semangat menjadi semangat menjadi inspirasi teman-teman lain bikin perempuan buat job masih buat semangatnya oke Mas Isnu tadi Mas Isnu sudah membahas juga soal bahwa kita memang harus punya kekuatan ini undang-undang sekarang tidak jelas tidak jelas silauan juga sama kekuatan di serikat adalah salah satu hal yang jadi telah kukur di kata-kata kalau perempuan memang akan terdiskriminasikan dalam banyak hal di serikat pekerja kita memberikan informasi edukasi jadi Mbak Kitin sudah bercerita setiap minggu diskusi bahkan saat ini mereka masih diskusi sekarang saat ini sambil di zoom sambil di diskusi juga saya akan lempar lagi ke teman-teman yang ada di zoom apakah ada pertanyaan lain yang mau rest untuk memberikan semangat pertanyaan atau tidak ada oke saya mau coba ke apa sih mas pesan untuk perempuan yang ada di luar yang ada di kita-kita sekarang di zoom rata-rata ada perempuan dan talk show talk show ini juga diserahkan secara Facebook dan ini apasih mas Ismur sebagai yang melihat secara hukum yang melihat bahwa perjuangan perempuan itu memang harus lebih masing perempuan itu mempunyai banyak pesamaan masing apasih ada gak pesan-pesan untuk semua perempuan yang ada di Indonesia ya kalau dari saya sih satu jangan pernah berhenti belajar itu kunci sebenarnya belajar belajar memahami belajar membaca persoalan belajar mengetahui sejarah perjuangan mengetahui peraturan yang menjamin hak jadi satu kuncinya belajar dan belajar itu semakin mudah kalau bersama-sama bersama-sama dengan teman-teman yang lain teman-teman serikat dengan berserikat kemudian juga kita bisa paham banyak hal karena dari situlah ada akses ada jaringan ada kekuatan jadi tidak berhenti belajar dan kita harus juga mencoba menangani banyak masalah dengan seni pada akhirnya tadi kan Mbak Titin cerita bagaimana menangani masalah organisasi itu dengan seni pada akhirnya kita ini seni taktik bagaimana menghadapi masalah menyelesaikan persoalan baik rumah tangga maupun di serikat itu seni jadi kita juga harus menikmati proses itu jadi kita mari sama-sama anggap aja ini sebagai sebuah proses yang kita terus menjadi terus menjadi sesuatu yang baru sesuatu yang kira-kira berubah dan dengan demikian akan ada banyak kemajuan di masa depan itu sih secara sederhana dari saya terima kasih selamat malam selamat kembali ini kita sama-sama mempertegas dan memperjelas ya mas bahwa pertanyaannya ini akan lebih biar menjadikan satu bahan kita semua bahwa pertanyaan saya gini apakah undang-undang 21 ini masih efektif di tengah gecolaknya undang-undang dari pemerintah gini undang-undang itu bahkan sekarang sekarang jadi ini aja macan kertas itu yang namanya tadi union-busting itu gak pernah tuh sangat jarang perusahaan di tindak melakukan union-busting jadi secara pragmatis secara kira-kira bagaimana sekarang menurut saya untuk sekarang kita harus dorong dulu pemerintah melaksanakan undang-undang itu melaksanakan menjamin menghormati dan kita bisa pakai sebagai sebuah tanda kutip senjata untuk kita bisa melakukan banyak hal dan kita harus mendorong pemerintah menghormati atau melaksanakan itu tapi ke depannya tentu kalau kita semakin kuat semakin sadar semakin tahu caranya semakin punya akses kita harus perbaiki undang-undang itu dengan lebih baik lagi yang lebih komplai terhadap misalnya jaminan angkasi manusia dan menutup peluang-peluang perusahaan untuk mempermainkan serikat buruk demikian Pak Ita Pak Itin teman-teman dalam posisi yang saat ini kan tadi Pak Itin bilang banyak apa apa sih pesan untuk teman-teman perempuan terkhususnya di internal kalau ini aku ya menurut aku ya memang kita sebagai wanita jangan mau ini ya jangan mau menerima nasib jadi kita memang berserikat itu memang harus ya karena apa kalau kita berserikat itu kita tahu bagaimana harus melangkah bagaimana harus melawan bagaimana harus tahu peraturan bagaimana kita harus bagaimana kita harus pokoknya gimana ya bingung saya ya pokoknya kalau menurut aku teman-teman apalagi wanita ya kita itu kamu wanita kan tahu sendiri ya bebannya itu banyak bebannya itu ganda ya jangan menyerah jadi kita itu harus berserikat memang itu harus dan keharusan biar kita itu bisa membekali diri kita sendiri bisa juga kita membela diri kita sendiri tanpa tergantung siapapun begitu oke oke kita kita sudah di acara kejujung acara kejujung acara talk show oke mas Isner ini terakhir untuk statement penutup dari mas Isner setelah itu dilanjut ke 4 untuk mempertegas bahwa talk show hari ini adalah ketika berserikat masih tetap di menjawab itu statement terakhir setelah itu kita akan close iya serikat itu menjadi kunci dalam perjuangan dimanapun berada dan kuncinya adalah kemudian kita bagaimana gerak hati-hati ya tadi membangun kesadaran membangun pemberdayaan membangun persatuan dengan saya yakin dan sejarah membuktikan semua risiko membuktikan dengan berserikat teman-teman menjadi semakin berdaya dan semakin kuat bisa melakukan banyak hal dan bukan hanya berhenti di level PUK teman-teman harus juga membangun serikat dalam level kemudian federasi konfederasi bahkan di level global jadi perubahan bukan hanya di tingkat level pabrik tapi juga sampai misalnya di tingkat akarnya di tingkat undang-undangnya di tingkat kebijakannya bahkan di tingkat pandigma yang lebih luas lagi dengan demikian kita menyumbangkan kira-kira perubahan bukan hanya di level unit terkecil tapi lebih besar lagi dan itu harus dimulai dari yang kecil dimulai dari tingkat pabrik dan yang kedua tantangan sangat banyak harus kita hadapi dengan kesabaran dan kecerdasan bagaimana mengatasi masalah-masalah itu baik masalah-masalah yang day-to-day sehari-hari sampai masalah kebijakan terima kasih atas undangannya selamat malam kurangan saya mohon maaf Assalamualaikum Wb terima kasih oke but it is statement terakhir setelah itu silahkan jangan kalau menurut saya ya pokoknya jangan pernah menyerah untuk mengembangkan serikat kita dimanapun kita harus berorganisasi karena penting buat kita untuk berorganisasi karena tanpa berorganisasi kita gak akan bisa jadi apa-apa itu aja luar biasa dalam perspektif hukumnya sudah sangat dijelaskan oleh Mas Disnur dalam kondisi lapangan sudah disampaikan sudah dijabarkan juga sama Mbak Dikin yang memang saat ini sedang berproses dalam mempertegas kita sebagai perempuan memang mempunyai hak jadi kalau misalkan ada yang lain berserikat jawabnya adalah berserikat adalah hak karena berserikat sudah diujudkan oleh undang-undang dan subuh oke terima kasih untuk teman-teman yang masih setia di Zoom hari ini masih setia di Toksyokami di Mars9M saya akan tutup agenda Toksyok hari ini kita akan bertemu lagi di Toksyok selanjutnya dengan tema-tema yang lain dengan resumur yang pasti luar biasa terima kasih Mas Disnur sudah bersedia hadir lagi dan lagi ketika ini kita terima kasih Mbak Titin tetap semangat untuk kawan-kawan di Basis kami akan selalu di federasi akan selalu mendukung dan akan selalu memberikan apapun yang di teman-teman oke sekali lagi terima kasih untuk semuanya saya Itar moderator sekaligus krumah semuanya semuanya terima kasih